Halo guys, salam kenal dari gue untuk mengulai video youtube gue yang pertama ini gue akan mereview tentang kamera mobil atau CCTV mobil atau juga sering disebut dengan kamera dashboard ya cam dashboard dan nanti juga gue akan mereview bagaimana bentuknya dalamnya, kameranya, pemasangannya di mobil tentunya, dan nanti kita juga akan melihat bahwa hasil yang dihasilkan dari kamera ini, apakah bagus atau kurang dan ini gue beli online dari Tokopedia dari Tokopedia ya mungkin di OLF juga ada atau di Bukalapak juga ada silahkan di cek jika yang berminat dan ini akan gue buka dulu nanti baru kita lihat bagaimana cara-cara pemasangannya sudah dibuka ya dan disini ada tulisan carcam recorder untuk warna-warnanya ada tiga warna ternyata dan yang saya pesan ini warna hitam oke langsung kita buka bagaimanakah untuknya atau kelengkapannya atau kelengkapannya seperti inilah kurang lebih untuk kameranya ya warna hitam ada istikad disini kita bisa lihat untuk merekam simpanannya untuk layar sekitar 24 inch kalau gak salah ya kalau salah ya mohon maaf dan kita akan melihat kelengkapannya yang selanjutnya atau USB dan segala macamnya oke ini kita taruh dulu dan di dalamnya ada ada untuk USB ya untuk USB nya untuk colokan ke cigarette colokan untuk pematik rokok itu jadi tanpa harus menyambung kemana-mana kita tinggal colokan saja USB ke USB ke kameranya dan langsung ke pematik rokok dan selanjutnya ada bracket ya untuk tempel di kaca nanti kita lihat bagaimana pemasangannya dan selanjutnya jelas ada buku panduannya panduan manual oh berbahasa Cina ternyata oke kita buka ya seperti itulah oh ini oke kita akan melihat bagaimana nanti ketika kamera ini sudah kita pasangkan ya jadi nanti kita colokin USB disini lalu nanti tinggal colok ke pematik rokoknya ya hasilnya setelah dipasang seperti ini ya ini tinggal kita colok aja untuk bracketnya maksud saya tinggal kita dorong udah untuk pemasangannya dan untuk USB nya pun kita tinggal langsung colok saja kesininya ini ada nih nah disininya selasung dan ini itu kamera DVR atau kamera dashboard selanjutnya kita akan mencoba di mobil kita akan mencoba Terima kasih.